Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anas Kapiti Permotilan dari Kelompok 8 Ingin mempresentasikan Tentang Pengelolaan Limba Organik dan Anorganik Dengan Anggota saya Putri Mangfira dan Minta Kabila Oke Kalian pasti tau sih Apa itu Limba? Ya Limba adalah Hasil Arti Limba Yaitu Yang dihasilkan Sisa yang dihasilkan dari Produksi Industri Rumah Tengah Dan Pertengatan Dan Juga Pertanyaan Oke Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang Pengelolaan Limba Organik Limba Organik seperti apa ya Kira-kira Tunggu sebar ya Oke Saya membawa sama contoh Ini Limba Organik Dan ini Limba Organik Yang pertama Limba Organik Ya disini buah naga sih Tapi ketika kita mempas buah naga Pasti ada disesanya dong Ya Limba Organik Limba Organik adalah Limba yang dihasilkan dari Hewan Tumbuhan Dan manusia Nah manusia terkenal seperti buah naga ini Limba Organik itu Mudah terpukai Di lingkungan Dan diurai oleh bakteri Selanjutnya Yaitu Limba Ad Organik Contohnya seperti Beater ini sih Plastik Beater ini Limba dari Ad Organik Limba Ad Organik adalah Limba Yang dihasilkan dari Sisa manusia Sisa manusia ini Membawa sampah plastik Yang Tidak terkenal di lingkungan Dan terkenal Kalian tahu tidak sih Jenis Limba Organik Dan Ad Organik Itu memiliki Dua jenis Dua jenis Limba Organik Yaitu Limba Organik Basah Seperti Yang mengandung air Seperti Batam Kayu Dan Limba Organik Yang tidak banyak mengandung Air Seperti Kayu Pepan Dan sejenisnya Jenis Limba Ad Organik Ada Dua Yang Pertama Yaitu Limba Ad Organik Lunak Contohnya Seperti Plastik Yang Kedua Ada Limba Organik Keras Contohnya Seperti Kaleng Sih bisa Contohnya Seperti Ini Ataupun Seperti Kaca Sumber Limba Organik Dan Organik Yang Pertama Sumber Limba Organik Ada Dua Yang Pertama Contohnya Sumber Limba Rumah Tangga Seperti Ketika Ibu Kalian Memotong Sayuran Sisa Sayuran Dan Sisa Yang Lainnya Itu Potongan Potongan Sayuran Tersebut Limba Organik Yang Kedua Sisa Limba Organik Yaitu Sisa Pertanya Seperti Sisa Pempanen Jago Dan Panen Padi Selanjutnya Adalah Sumber Limba Ad Organik Contohnya Seperti Limba Industri Pabrik Sawit Limba Industri Pabrik Emas Pertambangan Emas Oke Selanjutnya Adalah Dampak Limba Organik Dan Organik Kebanyakan Dampak Limba Itu Berasal dari Limba Organik Karena Tidak terlengkai Di lingkungan Dan Mengendal Dengan Banyak Cukat Lingkungan Dampak Limba Organik Dari Limba Organik Bagi Kesehatan Membuat Keren Itu Seki Perkut Yang Pertambangan Yang Kedua Jamur Dikarenakan Jamur Yang Menempel Di Tubuh Kita Dampak Selanjutnya Adalah Dampak Yang Sangat Berbahaya Bagi Kita Dampak Limba Industri Contohnya Seperti Industri Pertambangan Sisa Limba Kain Industri Tersebut Akan Mengalir Di Perairan Yang Mencemari Perairan Tersebut Perairan Dampak Positif Limba Organik Di Antaranya Limba Organik Itu Bisa Terurai Menjadi Pupuk Kompos Menjadi Makanan Tenak Dan Masih Banyak Dampak Regatif Limba Organik Yang Pertama Tidak Dapat Turun Raya Di Lingkungan Menjadi Rancun Seperti Makan Hewan Dan Mencimari Lingkungan Selanjutnya Saya akan membahas Kripsi Pemualan Limba Organik Secara Fisika Kinia Dan Biologi Oke Yang pertama Secara Fisika Secara Fisika Limba Organik Diposes Melalui Berberapa Tahap Di antaranya Yang pertama Screening Atau penyaringan Yang kedua Clean Sember Yang ketiga Sippers Yang keempat Adalah Screening Neutralisasi Yang kelima Sedimensi Yang keenam Pengabungan Atau Volotasi Selanjutnya Saya akan membahas Tentang Pengolahan Limba Yang kedua Yaitu Pengolahan Limba Secara Kimia Melalui Proses Yang pertama Neutralisasi Yang kedua Spray Presipitasi Yang ketiga Oksidensi Yang keempat Reduksi Yang kelima Pertukaran Ion Itulah Tahapan Proses Pengolahan Limba Secara Kimiologi Ya Kalian Tahu Sini Dan Prisip Yang pertama Prosesnya Itu Lingkungan Aerob Anero Dan Anopsi Faktor Yang mengaruhi Mekanisme Proses Yang pertama Tempat Atur Yang kedua PH Waktu Waktu Tinggal Komposisi Air Limba Komposisi Penanggalan Bahan Pemakanan Sulfat Dan Zat Pospi Dan Zat Toxic Lagi Tahu Terakhir Pemanfaatan Dari Limba Organik Dan Organik Pemanfaatan Limba Organik Yang pertama Adalah Sebagai Makanan Ternak Makanan Ternak Sapi Ayam Kambing Dan Pemanfaatan Limba Organik Bisa Demikian Presentasi Dari Saya Lebih Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh